Shalom Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Yesus, kita akan mengikuti Di Renungan Harian, pola pembacaan 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumeni di Indonesia, GKO Mari kita berdoa Ya Allah Maha Kuasa yang berdaulat atas hidup kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Di minggu-minggu sengsara ini, kami terus merindukan kebenaran firmanmu ya Tuhan Kami percaya firman Tuhan berotoritas dalam hidup kami Tuntun kami ya roh kudus, roh kebenaran Dalam merenungkan dan mengaplikasikan firmanmu Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Hari ini saya Pendeta Geraldina Sakarias Bersama dengan keluarga Bapak Deni Mangkai dan istri Ibu Okelina Lotulung Secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan Dari kisah para rasul 18 ayat 26 dengan tema pelayan yang sedia di asah Kisah para rasul 18 ayatnya yang ke-26 Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat Tetapi setelah Priscilah dan Akwila mendengarnya Mereka membawa dia ke rumah mereka Dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan terlebih dahulu Pelayanan apakah yang dilakukan Apolos dalam rumah ibadat? Apolos berkotbah dan mengajar dengan berani Rupanya saat itu ada Priscilah dan Akwila yang mendengarkan, memperhatikan khotbah Apolos Dan mereka merasa ingin menopang Apolos Bagaimana caranya Priscilah dan Akwila mengasah Apolos? Mereka membawa Apolos ke rumah dan menjelaskan dengan teliti segala jalan Allah Mereka menemukan bahwa pengetahuan Apolos tentang kekristenan belum sempurna Maka mereka jelaskan dengan teliti jalan keselamatan melalui Yesus Kristus dengan lebih sempurna Termasuk yang mencakup kematian dan kebangkitan Kristus serta kedatangan roh kudus Priscilah dan Akwila juga pernah mendapat kebenaran firman melalui mentoring dan pelatihan dari Paulus Dan saatnya kini mereka dipakai Tuhan untuk mengasah Apolos Amsal 27 ayat 17 Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya Tuhan Yesus pun mengajar kebenaran firman kepada para murid mengasahnya Melatih, mementori dan membentuk mereka Sampai mereka diurapi roh kudus, fasih berbicara, menguasai pengajaran Yesus Mereka menjadi rasul yang diutus, menyampaikan kabar baik, kebenaran firman Tuhan Dan banyak orang bertobat dan berjumpa dengan Kristus Apa respon Apolos terhadap pendampingan dari Priscilah dan Akwila? Apolos dengan rendah hati bersedia untuk diasah, dilatih, dimentori oleh Priscilah dan Akwila saat itu Dia paham bahwa Priscilah dan Akwila adalah orang-orang Kristen yang bijaksana Sungguh-sungguh dan berbicara dengan teliti Cerdas berdasarkan pengalaman tentang firman Allah Walaupun mereka hanyalah seorang tukang kemah Apolos dengan senang hati menerima pengajaran Bersedia diberitahu kekurangan dan kesalahannya Diperbaiki dan dibereskan Apa kata kunci dari kalimat ayat ini? Dengan teliti Ya, dengan teliti menjelaskan jalan Allah Kata teliti dalam bahasa Yunani akribos Akurat, tepat, benar, teliti, cermat, dan seksama Penting sekali mempelajari firman dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan akurat, tepat, dan benar Priscilah dan Akwila hendak mengasah di bagian ini untuk melengkapi Keterbatasan Apolos dalam pemahaman lanjut Tentang jalan Allah Dan hal ini perlu diperhatikan bagi orang percaya Juga hamba Tuhan Bahkan kita semua sebagai gereja Yang menyampaikan suara kenabian Supaya menyampaikan kebenaran Pengajaran tidak berdasarkan feeling Tidak berdasarkan pengalaman Atau mimpi, selera, dan perasaan sendiri Supaya jangan ada kekeliruan Jangan salah tafsir Dan jangan ada penyesatan Dalam menyampaikan kebenaran firman Kita perlu belajar Kita perlu menguji dan mengawasi ajaran Kita perlu diskusi untuk mengasah Dengan sahabat pelayan Juga kita mengupdate perkembangan situasi di sekitar kita Dalam sudut pandang firman Tuhan Penyesatan Pengajaran yang keliru dan tidak lengkap Bisa saja terjadi di mana-mana Bahkan hari-hari ini marak di media sosial Jadi kita jangan takut kalau kita kuat akan firman Anak-anak kita kuat akan firman Jemaat kita kuat akan firman Kita ajarkan firman Tuhan dengan benar dan akurat Maka anak-anak kita atau jemaat Tidak mudah terombang ambing Oleh angin penyesatan Apa yang hendak kita dapatkan Dari perenungan ayat ini Yang pertama Kita sampaikan kebenaran Firman Allah dengan berani 2 Timotius 4 ayat 2 Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran Dan pengajaran Kita memiliki holy diskonten atau kegelisahan yang kudus Jika kebenaran tidak disampaikan Kita ingin kebenaran disampaikan Dan jangan takut Tuhan beserta kita sampai akhir jaman Yang kedua Sesama pelayan saling mendukung Menopang dan mengasah satu dengan lainnya Untuk pembangunan tubuh Kristus Priskila dan Akwila Melihat kekurangan Apolos Namun tidak dihakimi Untuk ditertawakan Tidak dijatuhkan Justru mereka Melengkapi pemahaman Apolos Tidak ada yang lebih unggul Karena kita semua Alatnya Tuhan Yang ketiga Bersedia rendah hati di asah Untuk kemajuan pemberitaan firman Allah Kita lihat disini juga sebuah contoh Tidak hanya peranan awam Tetapi peranan wanita Atau priskila dengan buah yang paling mengagumkan Juga tidak ada yang bisa membantah Untuk mengagumi kerendahan hati Dan kemampuan mengajar Dari seorang guru Yakni Apolos yang begitu berbakat Dengan mau duduk di kaki Seorang wanita Kristen Dan suaminya untuk belajar lagi Empat Ajarkan firman Tuhan Dengan akribos Akurat Tepat Benar Seksama Dan teliti Mari kita perkuat keluarga kita Jemaat kita Dengan firman Tuhan Komitmen apa Yang kita lakukan dalam hidup kita Setelah mendengar firman Tuhan hari ini Pertama Kita tetap berani Sampaikan kebenaran firman Tuhan Dan berani ambil keputusan Sesuai kebenaran firman Tuhan Yang kedua Kita bersedia Menjadi alat Tuhan Untuk melengkapi Kekurangan orang lain Setiap hari kita berdoa Siapa lagi Tuhan yang akan Kami tolong Hari ini Untuk menerima Kebenaran firman Tuhan Yang ketiga Kita tetap Rendah hati Seperti Kristus Kepada siapapun Di gereja Sesama pelayan Saling Mengasah Satu dengan yang lain Dengan rendah hati Iya Kalau kita bawa di keluarga Apa yang akan kita praktekan Dalam keluarga kita Kita belajar Akan firman Tuhan Dan kita mengajar Firman Tuhan Setiap hari Mulai dari keluarga kita Para orang tua Melengkapi kebenaran Firman Yang dipahami Anak-anak kita Latih mereka Dengan firman Tuhan Dan anak-anak bersedia Untuk dilengkapi Dengan pengajaran Firman Tuhan Oleh orang tua Dan pengajaran Dari gereja Baiklah Kalau gitu kita Berdoa Ya Yesus Kristus Guru kami yang agung Ampuni kami Terkadang kami Tidak berani Sampaikan kebenaran Kami tidak menjadi Penopang Bagi hamba Tuhan Karena melihat Kelemahan mereka Kami angkuh Dan tidak bersedia Diajar Ampuni kami Kadang kami tidak teliti Dan malas belajar Hari ini Kami telah mendengar Firman Tuhan Kami percaya Kuasa roh kudus Mengingatkan Dan menginsyafkan Kami untuk berubah Dan kami siap Dibentuk Dilatih Diasah Untuk menyampaikan Pengajaran firman Dan kami hidup Dalam firman Dengan benar Kuatkan kami Ya roh kudus Roh kebenaran Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.